Di mana harta kekayaan AKBP Akhiruddin Hasibuan menjadi sorotan publik setelah kasus penganiayaan yang dilakukan sang anak Aditya Hasibuan viral di media sosial. Ya, tidak hanya itu, PPATK pun telah memblokir rekening AKBP Akhiruddin yang mencapai puluhan miliar rupiah. AKBP Akhiruddin diketahui kerap tampil dengan gaya hidup mewah dengan memamerkan motor Harney Davidson hingga Rubicon. Namun yang menjadi sorotan barang mewah yang dipamerkan oleh AKBP Akhiruddin Hasibuan tak sesuai dengan jumlah kekayaan yang dilaporkan dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Dalam laporan LHKPN, AKBP Akhiruddin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar 467 juta rupiah yang terdiri dari mobil Fortuner dan tanah 566 meter persegi seharga 43 juta rupiah. Padahal, berdasarkan perwali kota Medan, nilai NGOP untuk tanah 566 meter paling rendah berada di kisaran 90,5 juta atau dua kali lipat dari nilai yang dicantumkan AKBP Akhiruddin. Sementara itu, atas kejanggalan harta kekayaannya, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, BPATK pun memblokir rekening ex-Kabak bin Ops di tenarkoba itu. Rekening anak AKBP Akhiruddin pun juga diblokir. Kepala Birohumas BPATK, Natsir Kongah, mengatakan pemblokiran rekening AKBP Akhiruddin karena ada indikasi pencucian uang. Saat ini polisi juga tengah mendalami dugaan gudang solar di kawasan karya dalam Kelurahan Helvetia Timur, Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhiruddin, Hasibuan. Lokasi gudang solar ini tak jauh dari rumah AKBP Akhiruddin. Terkait temuan ini, Polda Sumatera Utara akan menurunkan tim guna membuktikan kepemilikan gudang solar ini. Tim Liputan, P-Universal.